Oke sahabat bosku ya kembali lagi setelah sekian lama saya tidak jumpa di layar kaca kalian Kali ini saya akan masuk ke part 2 yaitu tentang oven listrik Ya diperlukan saya ada banyak oven ya Disini saya punya banyak oven cuman yang saya review kali ini berbeda dari yang sebelumnya Yang mana itu ada oven-oven yang lumayan besar Ada berapa puluh-puluh liter, kalau ini cuman ya dua puluhan liter aja Saya punya mito, saya punya kosmos, ada kirin, ada maspion dan siap Ya brand yang beda-beda semua dengan keunggulan masing-masing ya Ya dengan harga yang cukup murah disini Ada yang paling murah nanti saya punya maspion Dan yang paling tinggi nanti saya punya ya kayak kosmos ya lumayan Oke untuk yang pertama kalinya Yang paling utama adalah saya akan membawakan yang mito ya Mito ini dengan kapasitas 20 liter 20 liter dengan watt yang standar 700 watt ya Dia atas bawah 350 jadi totalnya nanti 700 Apa sih keistimewaannya? Ya dia gak ada istimewaannya yang lebih sih Dia gak ada roti seri yang untuk muter itu Untuk daging dia gak ada Cuman disini ada grillnya Dia ada grill tapi gak ada untuk daging Jadi dia gak bisa daging yang ayam utuh dia muter itu gak ada Tapi disana ada lampu Nah itu lampu itu ya sekitar 25 watt ya nanti Dia tidak ada untuk daging tapi ada lampunya Ya gak istimewa Disini dia ada pen paling bawah ini agar kotoran tidak langsung menempel ke oven Dia disini ada dua pen Jadi yang satu yang hitam disini yang kayak gembreng Nah disini ada pegangan untuk mengambilnya Warna hitam juga Dia ada standar disini ada tiga knob Yang paling atas ini dia mengatur suhu maksimal 250 derajat Disini ada knob untuk api atas api bawah api atas bawah Jadi nanti jenan bisa diatur sendiri Apinya 350 watt aja Yang atas atau bawah Kalau dua-duanya nanti 700 Nah yang bawah ini ada timer maksimal 60 menit Tapi tidak ada yang stay on Seperti itu Oke yang sampingnya Nah sampingnya ini ada kosmos 19 liter Jadi beda dengan penyaknya mito 20 Ini lebih kecil sedikit lebih kecil 1 liter Dia tidak ada lampu tapi ada roti seri Nah disini yang saya maksud roti seri dia muter Terus saya nyalakan disini Dia fiturnya untuk daging ya muter terus Tapi juga ada grillnya Jadi buat ayam bukan ayam ya apa Ikan laut itu dia bisa untuk disini Nanti dia buat manggang Disini ada roti seri tapi tidak ada untuk lampu Jadi ya agak petengan ya nanti Nah untuk apa namanya Dia wattnya sama kayak punya ayam itu 700 Atas bawah 350 Disini standar sama Disini ada suhu maksimal 250 Disini ada fungsinya Ada off Api atas api bawah duo Ada yang api atas aja Tapi roti seri nyala Sama yang atas bawah nyala Terus disini ada stay on Dimana mito tidak ada Dia bisa nyala terus sepanjang hari Sepanjang waktu Dia bisa nyala seharian penuh Atau maksimal 60 menit Seperti itu Oke disampingnya kosmos Dia ada kirin Kirin ini yang paling menarik Nah kenapa paling menarik Karena dia low watt Jarang sih oven yang low watt Dia wattnya berapa 285 x 2 Nah salah satu apinya 285 watt x 2 berarti 570 Nah disini 570 ada Sudah bisa masak atau oven Dimana suhunya sama 250 Fiturnya juga hampir sama Cuman kekurangannya Tidak ada lampu Seperti itu Dia tidak ada lampunya Terus tidak ada roti seri Tapi disini grillnya ada dua Ada pan Terus ada yang bawahnya nanti Ada lagi Disini ada untuk ngambil grillnya Ya sederhana Wattnya kecil Kapasitasnya 19 liter Sama seperti punya kosmos Jadi dia kalau di rumah Mau yang ngirit-ngirit aja Dia sangat bagus Ya kebetulan saya punya Iya Saya baru beli kemarin Berapa hari yang lalu Karena ya Pengen juga Punya yang oven yang low Oke selanjutnya Disini saya punya maspion Nah maspion ini Wattnya lumayan besar Berapa? 850 Dia 85 watt Tapi ukurannya kecil 18 liter Nah dibandingkan yang kirin Atau kosmos Atau ini Dia lebih kecil Tapi wattnya lebih besar Kenapa? Ya karena memang dia Yang atas itu beda Untuk Apa namanya Dia di bagian pengapiannya Beda sama seperti yang Atanya ini kan Dia beda Dia yang pakai yang bagus Makanya dia wattnya tinggi Tapi untuk ukurannya Dia kecil Tapi harga yang paling murah Nah dapat apa saja sih Yang Maspion ini Nah di dalamnya ini Terdapat nanti Seperti ini Nah ini pennya nanti Satu Terus sama grillnya satu Nah ini untuk mengambil grill Sama pennya Jadi ya sangat sederhana Tidak ada lampu Tidak ada kipas Nah untuk semua oven yang kecil ini Tidak ada kipas ya Jadi memang dia Nanti Apa namanya Kalau mau mateng Merata banget Tidak ada kipasnya Tidak ada kipasnya Di sampingnya ada Sharp Nah Sharp ini berapa liter Dia sama Dia 18 liter Tapi Wattnya juga tinggi 800 Watt 800 Watt Nah dia Tidak ada istimewanya Dua ini Wattnya tinggi Kecil tapi Harganya yang murah ini Kalau ini Ya tidak ada lampu Tidak ada roti seri Sama punyanya Mas Pion Cuma Dia Wattnya agak kecil sedikit 800 Watt Tapi dibandingkan yang atas ini Dia yang Ya lumayan besar sih Untuk knopnya Dia sama 250 Tombol api Pengapian Mau dipilih Terus ini ada Maksimal nanti 60 menit Sharp ini punya Dia cuman dapat Sama Kayak mas Buang Ada ini Pennya satu sama Grillnya satu Dan ini untuk mengambil Grill sama pennya Jadi yang kedua Oven ini hampir sama Speknya Tidak ada lampu Wattnya lumayan tinggi Kalau misalnya Di rumah Cuman 900 Watt Ya ini Ya agak Kurang maksimal Itu loh Paling minim Ya 1300 Untuk bahan Nah Bahannya ya Cukup menarik Untuk dibahas Dari kelima ini Semua hampir sama Ya kayak Plak besi Tapi dicat Tidak ada yang Stainless Atau apa Dia tidak ada Dia punya Siap putih Mas Pion putih Kirin Nah kirin ini kombi Jadi yang bagian atasnya Nanti Dia hitam Tapi yang bagian depannya Nanti putih Nah Seperti ini Kalau punya kosmos Yang hit Ini hitam Ya kalau memang Oven kosmos Itu kebanyakan Dia warnanya hitam Yang gelap Entah kenapa Apa sering pepanasan Atau gimana Warnanya hitam Karena penyanyam itu Dia warnanya silver Wabu Tapi yang Atasnya hitam Jadi kombi Untuk siapa saja Oven seperti ini Ya kalau untuk Oven yang kecil-kecil ini Dia cocok untuk Ibu rumah tangga Untuk kerumahan sih Bukan untuk komersil Karena apa Karena dia Untuk kapasitasnya saja Dia sudah kecil Jadi memang Untuk ibu-ibu yang Di rumah mau masak Buat suaminya Buat anak-anak Seperti ini Dia Pakainya seperti ini Tapi Nah ada tapinya ini Jadi Kalau mau beli oven Jangan lihat dulu Buatnya berapa Di rumah cuma 900 Ya Yang worth itnya Yang punya mito Kosmos Ataupun kirin Saya merekomendasikan Yang ketiga ini Kenapa yang bawah Tidak mas Ya bukan Tidak merekomendasikan Cuman Kalau wattnya Yang punya 900 Yang pakai Siap Ataupun mas pion Nanti wattnya kan Mepet Yang nggak bisa disambi Kayak Pakai lampu-lampu Atau apa kan Nanti Dia bisa turun Apalagi tegangannya Nggak stabil Itu juga ngaruh juga ya Masa Kalian beli oven Seharga segini Punyanya siap Tapi makanya Cuman api atas Atau bawah Jangan juga nggak lucu Nanti matangnya lama Nah kemarin Ada yang tanya nih Di kolom komentar Kalau watt kecil itu Apa matangnya lama Nah saya beri Sedikit penjelasan Kalau untuk Watt itu Sebenarnya Dia pengaruhnya itu Di bagian Lama atau tidaknya Sebuah oven itu Mencapai titik Suhu tertentu Contohnya seperti ini Saya mau pakai oven Yang low watt Punyanya kirin Saya contohkan pakai Kirin ya Saya mau capai Yang suhu paling tinggi 250 Tapi wattnya kecil Nah itu Lamanya itu Bukan proses matangnya Tapi yang paling lama itu Proses untuk mencapai suhu Seperti Yang saya inginkan Kalau 250 Itu berapa menit Mungkin beda Sama yang watt 850 Watt 850 Perbandingannya Sekitar nanti 5 menit Dia sudah Capai suhu paling tinggi Tapi punya nyakirin Bisa sampai 15 menit Nah seperti itu Tapi kalau suhunya Sudah tercapai 250 Nah nanti tingkat kematengannya Hampir sama Karena dia suhunya Sudah tercapai Cuman beda di Waktu untuk mencapai suhunya itu Jadi untuk watt yang kecil itu Nanti kalau untuk mencapai Suhu 200 Atau 250 Dia agak lama Berbeda dengan watt yang tinggi Apalagi yang wattnya Di atas 1000 Dia lebih cepat lagi Seperti itu Jadi kalau Mas itu kok matangnya lama itu Nggak Mungkin itu ada kerusakan Atau apa ya Jadi memang Kalau wattnya kecil Itu cuma mencapai suhunya Agak lama Cuma kalau sudah capai Ya nanti matangnya sama Seperti itu Oke nah Ada pertanyaan lagi nih Tapi pertanyaan khusus dari kru Seberapa penting sih Adanya convection Atau kipas Kipas itu Dia ngaruhnya Kalau yang oven besar Dan dia Menyenangkan mau Yang merata Tingkat meratanya itu Sangat merata Jadi kalau untuk Rumah yang sekelas 19 liter 20 liter Ya Nggak terlalu bermasalah Kalau tidak ada kipas Nah seperti itu Ya memang dulu sempat ada yang komplain Mas ini kok matangnya kurang merata ya Dulu beli oven yang ini Nah kurang merata Ya karena memang Dia tanpa kipas Ya kita beri penjelasan Kalau yang tanpa kipas itu Tingkat kemerataannya kurang bagus Jadi nyenangkan nanti Dipolak-balik sendiri Seperti itu Oh gitu ya Ya makanya Ini kalau beli oven Kalau belum ada kipasnya Kalau proses oven Dipolak-balik sendiri Jadi kalau sudah ada kipas Kayak yang paling besar Bunyaknya Mito itu Ya tinggal dinyalakan aja Nanti dia dipus Dia muter terus Di dalamnya itu Apa namanya Udaranya panasnya itu Lebih merata Seperti itu aja Jarang sih ada yang pakai kipas itu Kalau nggak besar Seperti Mito 33 liter Atau siap yang 26 liter itu jarang Oh siapnya 28 Yang paling kipas Seperti itu Ya Mito yang Skelas 28 aja Dia belum pakai kipas Ya nanti kalau mau panas Ya didamu sendiri Di kempus gitu Ya Nggak percanda Ini ya sedikit Saran Dari Saya selaku Host Dari kelima oven ini Saya pilih mana sih Kalau saya ya pilih Kosmos Ataupun Kirin Kenapa? Karena Kosmos Ya watnya kecil Tapi dia sudah Punya roti seri Untuk daging Dan warnanya Warnanya hitam Saya bagus Bahannya bagus Dia nggak terlalu besar Dan tidak terlalu kecil Dan Kirin Kenapa Kirin? Karena saya sudah punya Ya Karena watnya kecil Dia wat kecil Tapi ya Saya setelah tes Ya tidak terlalu lama Untuk mencapai suhu tertentu Walaupun dia tidak ada roti seri Oke lah cukup Harganya juga lumayan murah Nah seperti itu Kalau disini paling mahal Punya sharp Kalau paling murah Ya punya emas beyond Tapi untuk fiturnya Sebenarnya sama Kedua ini Saya sandingkan juga sih Pastikan saya masak Fiturnya sama Harganya Beda jauh Ini 500an Ini 800an Seperti itu Kekurangan dan kelebihan Dari kelima oven ini Yang pertama yang penyaknya Mito Untuk kelebihannya Dia sudah ada lampu Ya sebenarnya lampu itu juga ngaruh ya Dia untuk membantu panas Dia warnanya Dia warnanya bagus hitam kombi sama silver Nah ini ada off nya disini Ini ada off Api atas Api bawah Api atas bawah Suhu Sama kenop timer Dia tidak ada stay on nya Jadi maksimal 60 menit Dia bisa memanggang apapun Tapi kecuali daging yang bisa muter ya Karena dia tidak ada fitur roti seri Kurangnya disitu Untuk watt nya standar ya 700 watt Dia di Mito Dia bukan paling kecil Karena yang 26 meter Dia juga memakai watt yang sama Seperti itu Oke disampingnya ada kosmos Kelebihannya dia ada roti seri Tapi tidak ada lampunya ya Kenopnya sama Seperti kunyaknya Mito Tapi warnanya yang bagus Saya suka Warnanya hitam full Dia elegan Bagus Tapi agak petengan Tanpa lampu ya Dia disini ada fitur stay on Jadi bisa nyala terus Ada fungsinya ini Seperti kunyaknya Seperti kunyaknya juga ada Setemperatur Nah disampingnya ada kirin Saya lebih suka kirin juga Dia warnanya kombi hitam sama putih Dia disini ada stainless nya ya Sama Ada stainless nya ini juga Tiga ini Keempat ini juga ada stainless nya semua Nah Dia modelnya memanjang Jadi dia agak lip Agak panjang ya Jadi tidak tinggi banget Tapi panjang Fiturnya juga Tidak ada lampu Terus tidak ada Untuk dagingnya Seperti itu Dia Sama kayak Hampir sama kayak Mito Cuman dia gak ada lampu Karena warnanya kecil Dia Gimana ya Dia mencari Hati konsumen itu Sangat detail Jadi Dia mencari yang Harganya juga Paling rendah Kalau sebisa mungkin Dia paling rendah Warnanya juga yang paling rendah Daripada yang lain Dan dia berhasil Kebanyakan orang juga cari yang kirin Baitu Di bawahnya ada Mas Pion Dia fiturnya sangat biasa Sama kayak Siap Buatnya tinggi Tapi untuk Mas Pion Ini juga lumayan dicari Masyarakat Kenapa? Karena harganya murah Dia 500an Sudah dapat oven 18 liter Sudah dapat Apa namanya Oven yang Cukup Brandnya cukup bagus Mas Pion Disini ada Kelengkapannya juga lumayan Tapi tidak ada lampu Dan tidak ada Roti seri Oke disampingnya ada Siap Dia fiturnya Saya bilang Ya sangat biasa Jadi tidak ada Roti seri Tidak ada lampu Warnanya juga lumayan tinggi 800 Karena memang orang itu Kalau cari oven Yang warnanya Kecil Dia untuk Di rumahnya agar Agar warnanya Tidak Over Seperti itu Kalau warnanya sudah Di atas ribu Ya masyarakat jarang Yang mau Seperti itu Itu sekian penjelasan Tentang oven Oven kecil Di belakang saya ini Mungkin ada Kurang dari Kami tentang penjelasan Atau ada yang Salah-salah kata Nanti tolong Comment di bawah ini Di bawah meja Bukan Di bawah Kolom komentar ya Nanti kalian bisa Sharing bersama saya Kalau mau langsung ke toko Ya silahkan Jalan Datang ke sini Jangan jalan kaki Tapi Kan jauh Ya Seperti itu Oke Jangan lupa Mampir ke Ritel kami Yang pusat di Jalan Seramat Yati Nomor 216 Solo Atau Ada ataunya Di cabang kami Di Katasura Di Katasura sana Jauh ke sana Ya Jalan Ahmad Yani Nomor 86 Katasura Oke Satu pesan Dari Saya pribadi Jangan lupa Like Comment And subscribe Dan juga Follow IG Saya Wah bukan Instagram toko Maksudnya Satelit 99 Centronik Salam Satelit Jangan lupa Bandi Mari Tapi I Sata Sata Sata